Kali ini aku akan ajak kamu Tribuners untuk berwisata ke Pulau Panambungan. Mungkin bagi sebagian orang pulau ini masih terdengar asing apabila dibandingkan dengan pulau-pulau lain yang ada di Indonesia. Pasalnya pulau yang termasuk dalam gugusan kepulauan Spermonde di Provinsi Sulawesi Selatan ini letaknya masih tergolong tersembunyi. Pulau ini sendiri dikelilingi oleh pasir putih yang lembut dan juga laut birunya yang super jernih. Pepaunan pinus yang banyak tumbuh di sekitarnya juga membuat pulau ini begitu teduh dan juga sejuk. Bahkan Tribuners kamu juga bisa melihat banyaknya biota laut yang masih terjaga ekosistemnya mulai dari terumbu karang hingga berbagai jenis ikan. Bagaimana penasaran tidak sih dengan bagaimana keindahan pulau panambungan ini? Berikut kami hadirkan liputan selengkapnya untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tribuner, selamat siang. Kita sekarang lagi persiapan berlayar. Berlayar kenamanya. Persiapan menuju pulau panambungan kecamatan Liukan Tupak Biring, Koba Dempangkep. Dari Kampung Popsa ini sekitar berapa menit? 30 menit. Mengarungi selat Makassar ke pulau panambungan. Terima kasih telah menonton! Tribuner, setelah kita melakukan perjalanan laut sekitar 30 menit dari Kampung Popsa Makassar, kita tiba di Panambungan Island, pulau panambungan kecamatan Liukan Tupak Biring, Koba Dempangkep. Dan tadi saya cukup surprise, takjub melihat lebih dekat pulau ini karena dari kejauhan tadi pulau ini kelihatan sangat rimbuk sekali seperti hutan di tengah laut. Dibanding dengan pulau-pulau yang lain, pulau ini sangat, dilihat sangat rimbuk sekali dari laut tadi. Tapi ternyata setelah kita merapat, mendarat, dilihatan sekali pasirnya sangat putih, bersih. Dan di sini sudah ada ratusan orang yang mendahuli kita, bahkan ada yang sudah bermalam di sini untuk persiapan pendampingi, mendampingi tim asesoris, 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 asesoris dari UNESCO di Pulau Panambungan. Tribuners, inilah Pulau Panambungan. Seperti yang Anda saksikan saat ini, Tribuners, bahwa Pulau Panambungan ini juga memiliki pasir putih yang begitu lembut selembut tepung. Jadi kalau kita berjalan di sekitar pantai, kaki kita seperti sedang berpijak di tepung yang begitu lembut. Dan luas Pulau Panambungan sendiri ini hanya seluas lapangan sepak bola atau sekitar 0,82 hektare. Tapi terbukaranya Tribuners itu seluas 9,12 hektare. Untuk menjangkau pulau ini kita bisa memilih tempat keberangkatan dari beberapa tempat. Bisa dari Kabupaten Pangkep, dari Pangkep sendiri bisa dari Kelabatkan, Macimikbaji, bisa dari Kota Pangkajene, Sungai Pangkajene. Dan dari Makassar sendiri kita bisa menjangkau pulau ini dari Pelabuhan Raya Potere, dari Kampung Popsa, dari Pantai Indah Boswa sendiri. Dan sebagai pengelola wisata Pulau Panambungan ini, Boswa sudah menyiapkan speed khusus dari Makassar ke Pulau Panambungan ini pergi pulang-pulang pergi. Speed Boswa wisata ini ada tiga jenis yang bisa kita gunakan ke Pulau Panambungan ini. Ada Speed Boswa wisata yang berkapasitas 30 orang, itu bisa digunakan dengan biaya sekitar 5 juta per sekali keberangkatan. Kemudian ada Speed Boswa wisata yang berkapasitas 10 orang, itu bisa disewa dengan seharga 1,5 juta sekali keberangkatan. Dan sekali menyewa Speed ini, sudah termasuk di dalamnya biaya masuk Pantai Indah Boswa dan biaya masuk di Pulau Panambungan sendiri. Serta sudah termasuk biaya untuk menggunakan berbagai macam fasilitas yang disiapkan Boswa di Pulau Panambungan. Tribunan sesuai dengan rencanaan PT Boswa atau Boswa sebagai pengelola Pulau Panambungan ini, itu akan mengintegrasikan wisata Pantai Indah Boswa di Jalan Metro Tanggung Bunga dengan Pulau Panambungan ini. Untuk itu, mulai bulan depan, Boswa akan membuka atau melayani pelayaran khusus dari Pantai Indah Boswa ke Pulau Panambungan setiap hari. Jadi Speed yang disiapkan Boswa dari Pantai Indah Boswa Makassar ke Pulau Panambungan itu, berangkat jam 7 pagi dan kembali ke Makassar pukul 15.00 atau pukul 3 sore. Jadi, teman-teman yang bermaksud ingin menikmati suasana di Pulau Panambungan, silakan ke Pantai Indah Boswa di Jalan Metro Tanggung Bunga sebelum pukul 7, karena setiap pukul 7 pagi itu Speed yang dimiliki oleh Boswa itu sudah bergerak meninggalkan Pantai Indah Boswa menuju Pulau Panambungan. Pulau Panambungan Pulau Panambungan Pulau Panambungan yang beda dengan dibanding pulau-pulau yang lainnya. Menurut Dr. Yadi Mulyadi bahwa Pulau Panambungan ini memang terbuat atau terbang dari Kars atau Karang. Jadi, sebenarnya ketika kita sedang berada di Pulau Panambungan ini, sebenarnya kita sedang berada di puncak gunung atau di puncak bukit Kars atau bukit Karang yang membina Pulau Panambungan ini. Makanya karena situasinya seperti itu, UNESCO atau Pemerintah Provinsi Suwai Selatan dan Pemerintah Kabupaten Pangkep sepakat untuk memasukkan Pulau Panambungan ini sebagai masuk dalam kawasan Kars Marus Pangkep. Jadi, Kars Marus Pangkep bukan hanya terdiri atas deretan pegunungan dari Marus ke Pangkep, tapi juga sampai ke Pulau Panambungan ini. Kars Marus Pangkep Kars Marus Pangkep Kars Marus Pangkep itu sudah mendatangi Pulau Panambungan ini. Mereka menyelam di sekitar Pantai Panambungan, meneliti kerumbu karang yang ada di sekitar pulau ini, dan mereka juga melakukan penanaman ulang atau menurunkan karang untuk bisa kembali menghidupkan habitat laut ini, sehingga ikan-ikan yang ada di sekitar Pulau Panambungan ini kembali memiliki rumah yang indah, yang sekaligus bisa dirikmati oleh para penyelam di Pulau Panambungan. Menurut budaya Pangkep pada Uni Paling Rungi, bahwa penambungan sendiri berasal dari bahasa Makassar yang berarti penimbunan. Jadi, penambungan itu artinya penimbunan. Orang membuang sesuatu atau menimbun sesuatu, sehingga sesuatu itu yang awalnya kecil semakin membesar dan terus membesar dan membesar. Itulah Panambungan. Menurut budaya Pangkep, Bapak Badawini Paling Rungi. Yang disampaikan kepada tribun beberapa waktu yang lalu. Cidup benar, sedemikian laporan saya dari Pulau Panambungan. Saya bersama tim, ada Sanok Kajer dan Muslimin Emba menyampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa dalam wisata virtual Tribun Timur selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih.